Kita mau tanya-tanya dulu nih sama, atau mau, enggak, kita kenalin dulu juga yang kedua, walaupun orangnya belum ada, tapi biar saya sebutin saja, namanya itu adalah Bang Dhani Wahyu Prihanto. Panggilnya Bang Dhani. Nah, beliau ini lahirnya di Sragen pada tanggal 25 Desember 1992. Beliau kuliahnya pakai bahasa Turki. Nah, beliau datang ke Turki itu pada tahun 2011, dan lulus pada tahun 2018. Oke, karena Bang Dhani-nya belum masuk sepertinya, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman, bareng Bang Kamal. Jadi, Bang Kamal, kita tuh penasaran deh, gimana sih awalnya abang kepikiran buat kuliah ke Turki, gitu. Dan persiapan abang waktu dulu tuh apa-apa aja sih, bang? Kita pengen dengar sedikit cerita dari abang nih. Sebenarnya kalau ditanya apakah dulu pengen masuk ke kedokteran atau enggak, jawabannya mungkin lebih tepatnya enggak ya. Karena waktu saya SMA, walaupun saya kuliah, eh, sekolah di jurusan IPA, saya tuh dulu fokusnya lebih ke waktu daftar kuliah, saya tuh jurusannya lebih milih ke ilmu ekonomi, kalau enggak akuntansi, atau enggak bahasa Inggris lah, lebih lagi waktu itu. Pokoknya, pokoknya enggak pernah kepikiran ke kedokteran. Nah, cuma ketika SMA mau lulus itu, ada tawaran dari pembina asrama waktu itu, kamu gimana, berangkat ke Turki, mau enggak? Cuma nanti kuliahnya harus ke kedokteran. Waktu itu ditawarin biasiswa untuk kedokteran waktu itu. Nah, mungkin teman-teman di sini kebanyakan itu ya, dari biasiswanya YTB ya. Kalau dulu, kalau dulu saya bukan dari biasiswa YTB sebenarnya. Jadi ada calur yayasan lain lah. Cuma sekarang yayasannya itu udah enggak bikin tawaran besok kedokteran. Nah, sebenarnya dari tawaran biasiswa itu saya berangkat, waktu itu persiapan yang diperlukan sih sebenarnya cuma satu, ujian dari SAT, Skolarship Assessment Test. Mungkin ada beberapa teman yang tahu, itu ujiannya dari Amerika, biasanya dikunalkan di Amerika untuk daftar di universitas. Seperti itu. Ujiannya ada dua bagian, matematika sama bahasa Inggris, sebenarnya cuma dua itu, matematika bahasa Ibruis. Cuma matematikanya gampang sebenarnya, untuk anak Indonesia itu gampang. Karena levelnya itu SMP. Cuma yang agak susah itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus banget, kekalahan banget kesusahannya. Nah, saya termasuk agak beruntung, karena dari batas minimal poinnya yang dibutuh, yang dikasih sama Gaziantep Universitasi, waktu itu tuh SAT minimal 1.100 buat daftar di kedokteran di Gaziantep Universitasi. Cuma waktu itu nilai saya tuh 1.140. Jadi cuman lebih 40 poin doang gitu. Yang maksimalnya tuh sebenarnya 1.600. Jadi waktu itu saya termasuk beruntung banget, bisa keterima kedokteran sebenarnya. Entah itu takdir atau gimana, ya Allah yang tahu ya. Luar biasa, Bang. Jadi waktu itu pilihan pertamanya, kalau SAT itu memang langsung pilihan di kampus itu ya, Bang? Bukan kita pilih banyak UNIF, terus yang mana yang lulus gitu, bukan ya? Enggak, enggak. SAT itu lebih kita ngambil, anggap aja kayak tuvel gitu lah. Jadi kita ngambil ujian sendiri, nanti poin dari ujiannya itu kita gunakan buat daftar di UNIF-UNIF yang nerima. Seperti itu. Masya Allah. Dan waktu itu, Bang, pilihannya di Gaziantep Universitas? Salah satunya. Waktu itu saya daftar, kalau enggak salah di dua atau tiga UNIF gitu. Cuma yang keterima kedokterannya itu cuma di Gaziantep. Yang lainnya bukan kedokteran yang ngeterima. Di jurusan lain? Ya, di jurusan lain. Kalau enggak salah, saya keterima di KSRI jurusannya Bahasa Inggris kalau enggak salah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi Bang, mau milih yang kedokterannya ya, Bang, ya? Ya, waktu itu juga daftar di HGTP. Karena ya waktu itu yang ngerima, yang pakai kedokteran Bahasa Inggris kan, HGTP, sama Gaziantep UNIF waktu itu, waktu tahun saya daftar. Alhamdulillah, yang Gaziantep terima. Yang HGTP ini. Enggak apa-apa, Bang. Itu aja udah luar biasa banget ya, Bang, ya? Oke. Jadi, itu dia nih, tadi. Terus, Bang, kira-kira nih, Bang, selama kuliah nih, kan kuliah lama juga, itu pasti banyak dong, suka duka, selama Abang kuliah kedokteran di Turki. Nah, kalau dari Abang sendiri, apa aja nih, Bang? Sukanya dulu deh, sukanya dulu yang Abang alami deh. Kalau sukanya, yang pertama mungkin gak berhubungan sama kedokteran ya. Karena saatnya gak dihubungan, jadi makanannya tuh enak-enak. Ya, benar. Benar banget. Itu yang bikin kangen lah sampai sekarang. Terus yang kedua, untuk sukanya, ya gimana ya, kalau pas awal-awal kuliah, itu sebenarnya sedikit sukanya. Soalnya tahun pertama, kuliah kedokteran kan isinya kayak, pre-klinik, kita belazarnya hal-halnya yang bikin bosen gitu. Gak menarik lah menurut saya. Isinya anatomi lah. Anatomi kan apa-apaan doang, itu kan gak menarik sama sekali. Apalagi biokimia, biokimia susah lagi. Benar-benar banget, Bang. Biokimia betul-betul sama. Ya, gitulah. Kalau menurut saya, yang suka-sukanya, ya ada sih. Cuman yang paling banyak sukanya itu ketika, malah ketika udah masuk koas. karena di sana, kita udah mulai ketemu pasien. Jadi, kedokteran jadi lebih menarik aja gitu. Iya. Kalau, mungkin yang suka yang lain ketika itu sih. Ketika stage di, apa ada namanya, atliteb. Iya. Lalu ada korensik tuh. Kita otopsi, otopsi mayat. Itu asik. Soalnya pengalaman saya waktu itu, ada otopsi, korban pengebuman. Bisa lihat. Jadi, jadi, jenazah yang kami otopsi itu udah gak punya kaki gitu. Itu asik gitu, otopsinya. Apalagi ya yang asik. Ya, secara umum ya asik-asiknya kayak itulah mungkin. Semen salju di Turki, di Indonesia kan gak ada. Benar. Itu juga ada. Berarti emang karena makanannya, karena juga ini ya Bang ya, beda. Di sini ada salju juga, di sana di Indonesia gak ada, dan waktu koas emang seru banget sih Bang. Beda sama ketika, masa di tahun pertama, kedua, dan ketiga ya Bang ya. Kamu sendiri yang ngerasain koasnya? Apa Bang? Kamu anak bela sendiri udah ngerasain koas kan? Udah sih Bang, tapi kita online kan? Jadi memang, ya, ngerasainya cuma belajar, ya gitu aja sih Bang. Jadi gak, gak benar-benar ngerasain yang namanya dunia koas. Gak, beda-beda. Harus koas dulu. Harus ngerasain. Benar-benar. Nah kalau, dukanya nih Bang, apa aja nih yang Bang ngerasain selama di sana? Oh ini ada salam dulu nih, Waalaikumsalam. Oh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dukanya banyak ya, yang jelas tuh nilai jelek gitu. Awal-awal tahun tuh duka, tapi setelahnya udah biasa lah, udah lulus Alhamdulillah gitu kan. Kayak tahun ketiga tuh saya, sebenarnya kalau, saya mungkin tadi ada teman-teman yang dengerin, saya kan masuk kuliah kan Juli 2011, tapi lulusnya tuh baru 2019. Berarti, habis waktu kita lebih 7,5 tahun. Nah, jadi 7,5 tahun tuh sebenarnya saya, bisa dibilang, bukan bisa dibilang ya, memang kenyataannya, kenyataannya tuh saya ngulang studi, perpanjang studi sekitar 1,5 tahun. Jadi di kelas 3, saya ngulang setahun, terus waktu koas, waktu stud, saya ngulang 1 semester. Gitu. Iya bang. Gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, waktu kita ngalamin, waktu saya sendiri ngalamin, tuh kayaknya duka, waduh aku harus ngulang setahun nih. Gitu kan. Tapi setelah, setelah di, apa ya, setelah pengulangannya itu dilakukan, itu sebenarnya malah lebih baik menurut saya buat, menurut saya. Soalnya, pelajarannya tuh lebih masuk aja, lebih nyantol. Kayak, pas saya tuh, waktu koas pertama, itu statusnya yang pertama tuh, kadem daum. Kadem daum apa sih, bahasa Inggrisnya? Obstetric, obstetric, kandungan. Iya, objin ya bang ya. Objin, itu ketika pertama kali saya ambil, itu nggak paham sama sekali. Kenapa? Karena waktu itu, bahasanya mulai turpi kan. Sedangkan bahasa turkis saya itu masih, ya, karena tiga tahun pertama pakai bahasa Inggris, jadi bahasa turkis saya nggak berkembang gitu, sama-sama. Tapi ketika koas mulai, akhirnya kesusahan, nilai saya tuh jelek banget waktu itu. Cuman ketika ngulang kadem daumnya, eh, nilai saya 80, naik sekitar 20 poin waktu itu. Jadi, itu menurut saya salah satu yang, ya, diambil hikmahnya lah. Walaupun duka, tapi ada, ada manfaatnya juga. Duka lain mungkin ketika, nanti bakal ngerasain pas internship, pas intern look. Banyak, banyak pasien-pasien rese nanti yang bakal, ya, istilahnya bikin kalian sakit hati lah. Nggak cuma pasien, keluarga pasien sendiri, teman-teman kalian. Terus mungkin dokter senior, atau profesor-profesor pun bisa rese. Tapi di pas internship sendiri nanti juga bakal ngerasain istilahnya apa ya, bener-bener nikmatnya pekerja sebagai tanah kesehatan gitu. Kamu bisa nyembuhin, bukan mungkin bukan nyembuhin ya, tapi bisa, bisa bantu pasien sedikit aja. Mereka udah berterima kasih, itu bikin, bikin kamu bener-bener bahagia lah. Benar. Apalagi kalau tahu, kalau kamu itu orang Indonesia, orang asing, kan disayang-sayang sama pasien-pasien tuh. Pasti. Masya Allah. Jadi, ini ya Bang ya, dukanya itu kebanyakan dari ini juga ya Bang, dari beratnya kuliah, sama kadang dari eksternalnya ya Bang ya? Iya, kalau kuliahnya sendiri, kalau kedokteran wajar lah, oh cuman, oh iya, kalau dibandingin sama Indonesia, kuliah kedokteran di Turki kan sangat-sangat nyantai ya, karena kita nggak ada tugas, nggak ada satu-satu sama sekali, jadi, ya asal kamu belajar rajin, ya insya Allah lulus. Cuman karena saya nggak belajar, makanya saya kepanjang dulu. Gitu. Jadi, kalau di Turki sendiri sebenarnya, kuliah kedokteran tuh enak. Nggak enaknya mungkin, bakal kamu rasain, kalau kamu udah lulus. Karena pengalaman praktek kamu tuh tergantung inisiatif kamu. Kamu nanti di koas, ada inisiatif buat, ke rumah sakit nggak, kan sebenarnya kalau di waktu saya koas kan yang gini. jadi sebenarnya kita berangkat ke rumah sakit, terus nanti ngikutin dokter-dokter senior, ngikutin asisten-asistennya gitu kan. cuman tuntutan buat kita ngikutin mereka tak apa enggak tuh tergantung volume-nya. Ada volume yang tiap minggunya tuh mereka ngabsen. Jadi, mahasiswa tuh harus ke rumah sakit, harus absen. Ada juga yang, terserah kamu kamu mau datang apa enggak. Nah, di volume-volum kayak gini, itu sangat-sangat rugi, terutama kalau, terutama di volume-volum inilah, kalau kalian nggak rajin ke rumah sakit, nggak, nggak, nggak rajin ngerebetin dokter asisten. Kalian rajin-rajin ngerebetin mereka. Soalnya, kalau pengalaman saya kayak di, apa ya, Kabupaten Mercerahi, itu stage cuman satu minggu, dan kita tuh cuman dikasih pelajaran. Setelah itu kita bebas mau ngapain. Nah, habis itu ujiannya juga, jawabannya dikasih. Jadi, oke lah, nilainya 90 semua. Tapi kalau ditanya, masih ingat nggak? Mungkin pada nggak ingat. Karena, karena kita cuman, ya tadi cuma masuk kelas aja, cuman belajar doang, nggak, nggak ada yang dihadapin gitu. Sampai-sampai, aku aja nggak kenal dokter asistennya, yang kau dan rajin-rajin itu siapa gitu contohnya. Itu kan kebangetan sebenarnya. Jadi, saran saya, nanti kalau kalian udah mulai koas, se-nggak penting apapun koas kalian. Mungkin kalian anggap nggak penting gitu kan. Cuman, cobalah minimal, kalau misalnya di, ada operasinya, masuk ke ruang operasi selama kalian diizinkan gitu. Kalau misalnya, nggak ada ruang operasinya, ya, cobalah kalian tanya-tanya tentang pasien, deketin pasien-pasiennya. Ngobrol aja, ngobrol dia saja, sakitnya gimana bu, keluhannya apa, Jangan, tapi jadi, kalau tip saya sih, jangan, jangan tanya sebagai dokter, tanya sebagai pengunjung pasien. beneran. Beneran. mereka, 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 mereka kalau ditanyain dokter berkali-kali itu, males mereka jelasin. Cuman, kalau kalian berkunjung sebagai pengunjung, mereka semangat jelasinnya. Nah, gitu. Tadi tanya ini sih, Bang, kayak dukanya sebenarnya, tapi udah sampai ke pengalaman-pengalaman Abang lah, saran Abang ketika koas. Nah, makasih banyak, Bang, buat ininya, apa, share pengalamannya. Kita juga pengen tahu nih, Bang, kan, pasti ketika kuliah itu, kita ada down-nya, ada masa dimana kita tuh nggak termotivasi sama sekali. Nah, Abang tuh gimana sih caranya, biar bisa terus semangat, terus termotivasi, bisa sampai selesai. Karena kan juga ada nih, Bang, teman-teman saya sendiri itu, yang masuk asing. Mereka udah, kayak baru mulai satu tahun, terus mereka, akhirnya nyerah, kan, karena nggak sanggup, atau karena nggak naik kelas, gitu. Abang, gimana sih cara memotivasi diri, Abang, biar bisa tetap semangat gitu, Bang? Oke. Jadi, cara memotivasi saya tuh ada dua. Motivasi diri dengan, istilahnya apa ya? mendukung diri sendiri, sama motivasi diri dengan, melihat keselaikan orang lain. Nah, ini yang kedua, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, soalnya ini agak, sebenarnya kurang baik. Jadi kan, kamu bilang, ada teman-teman kamu yang nyerah, gitu. Nah, aku kalau misalnya lihat teman-temanmu yang gitu, aku langsung bilang, ih, masa aku nyerah? Aku kan lebih dari itu, Wak, gitu. Itu motivasi pertama, gitu. Terus yang kedua, motivasi yang, motivasi, itu ya, mendukung diri sendiri itu, sebenarnya kebanyakan lebih ke, ingat orang tua sih. Ingat orang tua. Orang tua udah percaya, kalau kamu, udah ngirim kamu ke sini, ke Turki, jauh-jauh. Terus, kamu udah rela-rela, rela-relakan gak pulang setahun, dua tahun, masa kamu belum selesai kok, berhenti, gitu, contohnya. Terus, ya, motivasi-motivasi untuk melanjutkan studinya seperti itu. Nah, tapi kalau motivasi istilahnya untuk, untuk belajar lah. Kalau untuk kalian yang anak-anak GGB, gampang motivasinya. Aduh, kalau nilai aku jelek, aku gak, ya, sebab aku dipotong nih, gitu kan. Gak jadi motivasi, gitu, contohnya. Kalau saya sendiri sih, selain itu, motivasinya, lebih ke itu sih. Menyelesaikan kuliahnya aja. Karena saya tuh, pertama kali ngerasain putus, misalnya bukan putus asa ya, rasain, pengen berhenti, itu waktu kelas tiga. Waktu, pertama kali gak lulus lah, waktu itu. Iya. Tapi, iya, pertama kali gak lulus itu, tanggung banget, udah tiga tahun. Tiga tahun sebenarnya tengah-tengah, bisa aja kalau berhenti. Cuman, kalau udah, kalau buat saya sendiri, tiga tahun udah lama. Kalau berhenti tuh sayang. Itu aja. Cuman, tapi di satu sisi, gimana ya, buat kalian yang pengen nyerah, pastikan bener-bener nyerah itu, alasannya benar. Misalnya, kalian ada tanggungan di Indonesia yang, istilahnya, bener lah kalau kalian relakan kuliah kalian di sini, karena kalian ada tanggungan di Indonesia. kayak teman-teman saya tuh udah ketahun dia kuliah, tapi karena sakit, akhirnya dia nyerah. Kalau itu kan wajar lah kalau dia nyerahkan. gitu. Jangan sampai nanti kalau kalian sakit, malah nggak ada yang ngurusin di sana. Kalian, walaupun ada teman-teman orang Indonesia, kan kalian hitungannya sendiri di situ. Karena nggak ada keluarga kalian. Apalagi tadi, memotivasi di sini. Memotivasi ya. Motivasi yang lain mungkin itu sih. bener-bener niat. Bener-bener niat. Bener-bener banget, Bang. Kalau misalnya kalian kuliah kedokteran karena apa? Mau karena apa? Nah, kalau aku lihat kan orang-orang yang keterima BSU-UTB dengan kedokteran kan karena, berarti kan mereka kan emang ingin kuliah kedokteran. akhirnya nggak dikenal lagi. Kenapa kalau kalian ingin kuliah kedokteran? Sebenarnya, cara motivasi saya pasti udah pengen lakukan sendiri sih. Soalnya, motivasi secara motivasi saya umum aja. Terus yang terakhir motivasi, yuk berdoa. Sering-seringin berdoa. Bener. Karena kalau, iya bener. Tanpa bantuan yang di atas, kayaknya bakalan berat banget ya, Bang, ya? Buat ngelewatin semuanya. Betul. Bener. Oke, ya, Bang. Berarti itu dia tadi ya. Motivasi. Apa cara, Bang, memotivasi diri, Abang. Nah, Bang, kita juga penasaran nih, kenapa sih, Abang udah ngelewatin perjalanan sejauh itu, selama itu. Kan kita tahu juga nih, di Turki, katanya kalau lulusan Turki itu, kita bisa langsung kerja di sini. Kita dapat kesempatan buat kerja, kan, tanpa tes juga. Nah, Abang, kenapa sih, lebih milih untuk pulang ke Indonesia waktu itu? Kenapa nggak, coba, kerja aja di Turki, gitu, Bang? Kalau dulu sih, sebenarnya alasan pertama itu, karena memang saya disuruh pulang. Rangkanya udah pulang. Niat awal saya memang setelah lulus, kalau bisa langsung kerja dulu, gitu, di Turki. Cuma, waktu itu posisi saya itu, saya udah 4 tahun nggak pulang waktu itu. Dan, aku, aku pulang dululah. Nanti kalau misalnya perlu, ya kalian tahu, balik lagi ke Turki, gitu kan. Yaudah, saya pulang. Nah, setelah nyangka di Indonesia, keinginan baliknya itu sebenarnya ada. Cuma, saya waktu itu kemakan omongan saya sendiri. Saya nanti nggak bakal kembali ke Turki lah, saya mau lanjut spesialis di Jerman aja, gitu. Nah, waktu itu saya mulai, setelah, akhirnya setelah pulang, saya waktu itu persiapan, sempat persiapan buat lanjut spesialis ke Jerman, cuman yang itu nggak jadi. Karena terbagai kendala. ya baik dari sisi ekonomi juga, terus, eh kecantol orang sini, nikah, akhirnya. Udah nggak jadi berangkat. Gitu. Tapi sebenarnya, kalau saran saya sih, kalian yang, ya gimana ya, belum ada tanggungan, mending lanjut aja dulu di Turki, kerja, gitu. Daripada kalian susah-susah, cari izin di sini, nanti maksudnya kayak saya. Iya, Bang. Nanti kita akan masuk ke tahap itu, Bang. Tahap penyetaraannya itu gimana? Itu karena yang paling banyak orang nanyain, dan yang paling kita penasaranin sih, Bang. Benarnya. Jadi itu ya, Bang, ya alasannya. Karena Bang memang disuruh pulang sama keluarga Bang. Kalau ini gimana, Bang? Maksudnya kayak, tapi sebenarnya memang benar nggak sih, Bang, kalau misalnya kita tuh, apalagi mahasiswa asing ya, ketika kita lulus itu, kita memang bisa langsung dapat kerja, atau malah sebenarnya karena kita orang asing, kita sulit sebenarnya untuk kerja di Turki, Bang? Kedua-duanya bisa benar ya. Karena ternyata, 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 apa sih? Ternyata. Maksud saya tuh, tinggal kamu cari posisinya gimana? Yang pertama nanti kalau buat kalian, kalau misalnya kalian mau kerja di Turki, kalian bisa kerja di pemerintah, di ACME, di Aleksa-Alek Merkezi. Itu kayak, kayak bang siapa itu namanya? Aku lupa. Bang Arfandi ya? Bang Arfandi gitu. Iya. Gitu. Atau kalian bisa kerja di apa sih namanya? NGO. Kan ada juga tuh NGO di Turki. NGO. NGO. Nah, kalian bisa bahasa Turki, bisa bahasa Inggris, dan mungkin loh ya, kalian bisa bahasa Arab juga, itu bakal menguntungkan banget buat kalian. Soalnya kok, apa sih NGO-NGO yang masih cari dokter, yang bisa bahasa gitu, bisa dibahasa. Apalagi pengungsi Syria kan masih banyak di Turki kan. Nah, itu juga bisa, Bang Dhani datang nih. Iya bener. Bang Dhani datang. Mau kita sapa dulu atau, kita dengerin, Abang lanjutin dulu deh, habis itu kita sapa Bang Dhani nih. Apa tadi, kesempatan kerjanya. Terus apakah susah atau enggak, itu sebenarnya enggak. Teman-teman saya yang orang asing, itu udah banyak yang kerja di Turki. Ada yang jadi, ada yang kerja di ACME, ada juga yang kerja di rumah sakit swasta. Jadi, selama kalian bisa bahasa Turki, itu menurut saya enggak bakal jadi masalah buat kalian. Yang penting itu, bahasa Turki kalian. Misalnya teman saya tuh, yang keterima di rumah sakit swasta tuh, ada juga yang orang E-nya atau Ghana gitu, kalau enggak salah. Dia kerja, malah jadi itu dia. Dia malah jadi spesialis kesantikan di rumah sakit swasta itu. Teman saya itu. Jadi, malah. halaman saya. Cuman nanti prosesnya, sekarang lulus kalian bisa kerjanya itu, saya kurang tahu. Soalnya, kalau saya tuh ada perlu urus beberapa dokumen, dan nanti bisa kalian, supaya kalian bisa kerja di Turki. Maksudnya enggak bisa langsung ngelamat. Oke, Mak. Oke, gitu ya Bang ya, berarti bisa kalau memang sebenarnya enggak ada dipersulit juga ya Bang, walaupun kita mahasiswa asing, bisa langsung kerja, dan juga itu tanpa, kalau misalnya di pemerintah, tanpa tes juga ya Bang sebenarnya. Tinggal nunggu antrian aja ya Bang ya. Betul. Oh iya, cuman, kalian kan itu kan, kalian kan mahasiswa asing, jadi, kalau teman-teman berikan ada itu, ada apa sih, ada pengabdiannya. Iya. Kalau kita, kita kalau misalnya ingin ikut, apa ya, masuk anjirin pengabdian itu, kita harus urus sendiri. Itu yang saya tahu. Cuman kalau ngurusnya gimana, saya kurang tahu. Karena waktu itu saya enggak ngurus. Oke deh, gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman juga semuanya yang belum tahu, sebenarnya di Turki itu, kalau lulusan Turki, enggak tahu di negara lain gimana, tapi kalau di sini itu kita bisa sebenarnya langsung, ketika lulus dapat gelar, dapat diploma, dapat ijazah itu, kita bisa daftar untuk ditempatkan di rumah sakit yang ada di Turki sebagai dokter umum, gitu. Oke, teman-teman, makasih buat Bang Kamal nih, dokter Kamal lah ya seharusnya kita sebutnya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini kita udah bergabung narasumber kedua kita. Ada dokter Dhani Wahyu Prihanto. Salam kenal, dokter. Dokter Dhani, apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Ini lagi di mana nih dok? Ini posisi di rumah. Sekarang di Solo. Oh, di Solo. Oke. Kita sebenarnya tadi udah bacain sih biodatanya Bang Dhani di awal. Jadi, teman-teman udah pada tau lah. Bang Dhani, ini dia orangnya. Selamat bergabung, Bang. Makasih udah nyempatin waktunya. Selamat-tamat. Ini sebenarnya jadi dari awal, dulu itu saya pernah pengen buat kayak gini. Karena dari segi saya sendiri, saya ada sedikit masalah. Karena untuk dari negara Turki, itu belum ada yang pernah adaptasi balik ke Indonesia. Terus proses adaptasi kerja di Indonesia itu belum ada. Jadi, kalau kita bisa sharing seperti ini, mengadakan meeting, menjelaskan ke adik-adik kelas atau rekan-rekan semuanya, itu akan jadi lebih baik dan insya Allah bermanfaat. Insya Allah, Bang Dhani. Soalnya, ini kita juga kita record kan. Jadi, insya Allah bakalan kita share juga nanti ke YouTube ataupun ke lainnya gitu. Nah, jadi makasih banyak nih buat Bang Dhani. Oke deh. Bang, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Bang, sama Bang Kamal sedikit. Nah, kita juga pengen nih ngobrol-ngobrol sama Bang Dhani dulu. Nanti baru kita masuk ke tahap gimana penyetaraannya. Nah, kalau Bang Dhani sendiri nih, Bang Dhani, apa sih motivasi, apa sih, gimana awalnya kepikiran bisa untuk kuliah ke Turki gitu? Kenapa nggak ke negara lain atau kenapa nggak di Indonesia aja, Bang Dhani? Dari saya, ketika SMA, sebenarnya saya kan juga satu angkatan dan satu sekolah dengan dokter Kamal dari Seragen, Biling Well Bording School di Gemolong, Seragen. Itu di sana itu bekerja sama dengan pasiat. Pasiat itu Yayasan Turki yang tahu sendiri lah begitu. Karena sudah tidak jelas. Jadi dari situ, di awal di situ, kita ketika lulus kelas 3, sudah ditawari banyak-banyak beasiswa dan juga tawaran untuk ikut ke Turki juga. Ada banyak jalan yang bisa kita pilih waktu itu. Tapi dari segi saya sendiri, ini merupakan kesempatan yang sangat bagus karena kalau cuma di Indonesia, walaupun ilmu itu di mana saja bisa dicari, tapi wawasan keluar negeri itu beda seperti kita belajar di Indonesia. Pengalaman lebih mandiri, lebih ya pokoknya tanggung jawab kita sendiri. Jadi, saya kepikiran untuk ikut beasiswa keluar negeri waktu itu. Sekitar ada 30 anak dari akatan kita, sekitar 64 ya, dokter Kamal. 64, separuh, 50 persen itu bareng-bareng ke Turki. dengan tujuan masing-masing tentunya. Mau ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi engineer, ada yang pengen jadi guru. Tapi dari segi saya, saya lihat dari prospek ke depannya, wah ini lumayan ada beasiswa ke Turki. Insya Allah kalau sukses, ada iming-iming juga. Mohon maaf, ini saya sampaikan karena ini kenyataan. Iming-iming nanti saya kasih tempatkan gini-gini, gini-gini. Tapi, jalan itu kan bisa berubah. Pada akhirnya, saya juga menempuh jalan saya sendiri. Sampai ke tahap ini, Alhamdulillah lancar lah. Sebetulnya itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus, ini Bang Dhani ada nggak sih suka duka selama kuliahnya nih Bang? Kira-kira selama kuliah di Turki? Kalau untuk dukanya lumayan banyak ya. Soalnya, kita remaja baru lulus SMA, kita harus jauh dari orang tua, harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu berat sekali waktu awal. Kalau tidak ada rekan-rekan satu angkatan itu mungkin akan sangat susah. Tapi mungkin untuk rekan-rekan yang datang sendiri ke Turki, mungkin banyak juga yang ikut beasiswa dari pemerintah Turki secara langsung datang. walaupun mereka dipermudah dan dibantu oleh pemerintah Turki, tapi tetap saja mereka akan kesusahan karena dari segi bahasa, dari segi kultur, dari segi banyak lah. Itu mereka juga akan memiliki kesusahannya sendiri-sendiri ketika baru datang ke Turki. Kalau dari segi saya, selain dari karena kita masih anak kecil, waktu itu pengalaman merandau juga belum ada, masih pertama, itu adaptasi agak susah juga. Saya pernah, jadi jalur saya itu sebenarnya saya mendaftar sebagai guru. Dari guru saya tahu-tahu diperima masuk menjadi guru IPA. Guru IPA saya keluar, saya pindah ke civil engineering. Dari civil engineering saya pindah ke fakultasi. Jadi saya untang-tang berjuang bagaimana biar bisa jadi lebih baik. itu perjuangan awal-awal. Tapi setelah masuk ke dokteran, saya bisa fokus perjuangannya berlanjut di bagian kedokteran. Jadi Bang Dhani sudah melewati banyak ini ya, banyak apa, sudah merasakan bagaimana jadi anak sivil, bagaimana jadi anak pendidikan juga ya, baru akhirnya ke kedokteran. Benar. itu pengalaman masing-masing berbeda-beda. Tapi untuk kedokteran dari segi pendidikannya sendiri itu kan lebih sulit dan banyak hafalan lah, banyak materi lah. Dari kita, orang asing masuk ke Turki, kalau basicnya maksudnya dari segi bahasa kita kan masih kurang. Jadi kalau dibandingkan orang Turki, orang Turki yang mulai kuliah kedokteran, mereka start dari titik nol. Ancap saja seperti itu. Tapi kita orang asing, orang Indonesia, kita start lebih dari minus. Jadi kita harus melengkapi bahasa, melengkapi materi, dan lain-lain lah. Jadi tahun pertama kedokteran itu paling berat. Untuk sukanya sendiri saya lebih suka itu ketika orang-orang Turki itu orangnya ramah-ramah. Jadi untuk lingkungan kuliah itu cukup menyenangkan. Benar. Nah, Bang Dhani, tadi nih katanya selalu kepanggilnya Bang nih. Gak apa-apa nih ya? Panggil Bang atau panggil dokter? Panggil dokter aja ya? Nih, dokter Dhani. Bang aja lah ya, biar kita jadi kayak lebih ini. Jadi nih Bang Dhani, kata Bang Kamal, Bang Kamal gak mau kerja di Turki karena bukan gak mau sih, pengen kerja di Turki tapi orang tuanya pengen Bang Kamal untuk balik. Nah, kalau Bang Dhani sendiri nih alasannya kenapa gak lanjut aja di Turki kan bisa ambil spesialis, bisa kerja dulu gitu Bang cari pengalaman. Kenapa Bang milih untuk pulang ke Indonesia? Kalau saya milih pulang ke Indonesia sebenarnya untuk tiap jalan yang kita ambil itu pasti akan menuju ke suatu tempat. ketika saya memilih untuk pulang ke Indonesia itu sebagai seorang mahasiswa saya mencapai titik dimana wah ini saya terlalu lama di Turki saya pengen pulang seperti itu. Kangen lah istilahnya. Ketika saya pulang sambil menunggu itu ternyata saya malah mengurus proses adaptasi dan lain-lain. Saya juga pernah kepikiran untuk balik lagi ke Turki untuk persiapan apa namanya TUS Tep Universitas apa itu Kepanjangnya Tep Uzmanlik Tep Uzmanlik Senawa Saya juga waktu di sini waktu awal-awal bulan juga sudah mempersiapkan itu saya berpikiran untuk balik lagi ke Turki dan bahkan saya berniat untuk melanjutkan spesialis dokter di Turki itu tujuan pertama waktu saya balik ke Indonesia tapi ketika menjalani proses-proses pengajuan program adaptasi di Indonesia untuk menjadi dokter Indonesia itu saya oh kepikiran ternyata jalurnya itu sepanjang ini jadi ketika saya lulus dokter umum di luar negeri dan lulus dokter spesialis di luar negeri juga itu akan kita harus melakukan dua kali adaptasi adaptasi yang pertama itu adaptasi dokteran umum yang kedua spesialis itu tahapnya akan sangat panjang dan akan memakan lebih banyak waktu lagi saya lihat dari situ ketika saya belum adaptasi dokter umum saya keluar negeri dan saya ketika agak saja bisa lulus dokter spesialis dan balik ke Indonesia nanti saya harus adaptasi lagi jadi itu entah nanti bakal usia sampai berapa kurang tahu jadinya itu akan menghabiskan banyak waktu jadi saya kepikiran wah terlanjur pulang ke Indonesia berarti saya mungkin takdirnya ini harus menyelesaikan proses adaptasi saya dulu untuk ke depannya mau ambil spesialis di mana itu saya telahkan nanti ke Allah mungkin ada tempat untuk saya gitu benar jadi alasannya itu lebih karena Bang Dhani yang pertama kangen sama Indonesia juga dan karena pengen langsung aja gitu ya Bang ya daripada nanti kan ujung-ujungnya bakal penyetaraan juga jadi mendingan dari sekarang terus penyetaraannya gitu ya Bang ya ya benar soalnya itu nanti untuk penyetaraan nanti mungkin ada bagian itu juga yang akan dibanyakan Mbak Dela nanti saya jelaskan disitu bersama Dr. Kamal untuk masalah adaptasi itu beda-beda waktunya intinya seperti itu jadi bisa makan sampai dua tahun lebih bahkan bisa sampai dua tahun lebih ya Bang iya yaudah oke makasih banyak buat Bang Dhani dan juga buat Bang Kamal nah teman-teman jadi itu dia ya apalagi teman-teman yang sekarang lagi kuliah kedokteran di sini semoga dengan tadi kita dengerin sedikit suka duka dan pengalaman-pengalaman dari Bang Dr. Dhani dan Dr. Kamal jadi semakin memotivasi kita ya jangan bikin kita makin down oke nah jadi teman-teman sekarang nih adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang kita entah ataupun kita yang menanya ke orang lain itu gimana sih sebenarnya proses adaptasi atau penyetaraan ijazah dokter dari luar negeri Indonesia nah jadi kita ini kan karena punya dua narasumber ya jadi oke setelah saya selain ke dokter Dhani siap oke oke jadi teman-teman kalian dipercetakan ya ini biar ini bakalan penting banget soalnya buat-buat kalian jadi nanti setelah kalian sebelum kalian lulus lah sebelum kalian dapat ijazah kalian dapat diploma kalian nanti kalian yang pertama harus siapin transkrip transkrip kalian minta legalisir dari orang diusleri kalian atau dari rektor lu kalian nah yang kedua diploma itu kalau bisa setelah keluar di fotocopy dan minta legalisir yang ketiga kalian nanti butuh soft copy mungkin di website universitas ada itu apa namanya katalog terus katalog jadi isinya itu kayak kurikulum-kurikulum jurusan kalian kurikulum fakultas kalian nah itu nanti kalian bakal perlukan untuk penyitaran ijazahnya apalagi oh iya ini kalau setelah setelah diploma keluar kalian juga saran saya kalian minta diploma suplemen istilahnya diploma suplemen itu nanti biasanya diminta oleh KPRI oleh Bang Tiko di KPRI untuk pengurusan surat keterangan bahwa kalian menyelesaikan kuliah di Turki sama surat akreditasi disini bisa gak ya nah setelah kalian setelah kalian dapat semua itu nanti kalian harus ke Angkara di Angkara kalian nanti bakal minta stempel ke tiga tempat yang pertama kalian minta stempel ke Kementerian Pendidikan Turki mili item Bapanle oke nanti disana kalian bisa minta stempel buat ijazah kalian sama transkrip kalian cuman waktu itu saya pengalaman cuman cuman saya stempelkan transkrip saya eh diploma saya mohon maaf diploma saya nah yang kedua kalian nanti setelah dari mili item Bapanle kalian ke Kementerian Luar Negeri Disisleri Disisleri Bapanle nanti disitu kalian akan stamp apa di stempel lagi diminta minta stempel lagi di jasah kalian nah kalau di Disisleri Bapanle ini setahu saya tiap stempel bayar nah nanti kalau terserah kalian nanti apakah kalian minta stempelnya untuk ijazah asli kalian atau untuk fotokopi ijazahnya juga nah setelah setelah dari Disisleri Bapanle kalian harus ke kedutaan disana kalian dapat stempel di jasah sama dapat dua surat keterangan surat keterangan yang pertama surat keterangan bahwa kalian menyelesaikan studi di universitas yang kalian ambil kuliah yang kedua surat pernyataan bahwa universitas tempat kalian kuliah itu sudah terakreditasi nah kedua hal ini penting buat nanti untuk pengurusan ijazah di website-nya di P Direktorat Pendidikan Tinggi oke sudah sampai segitu ya jadi tadi apa aja dokumennya berarti yang pertama diploma kalian fotokopi diploma dilegalisir yang kedua transkrip fotokopi transkrip dilegalisir yang ketiga katalog atau kurikulum tempat kalian kuliah yang keempat itu surat keterangan dari KBRI ada dua surat keterangannya nah surat keterangan ini diambilnya setelah kalian ke mili item bahkan lalu ke kedutaan besar oke setelah itu nanti kalian kalau sudah itu semua sudah selesai kalian bisa mulai urus penyertaraan ijazah online di ijazahln.com diput.co.id kalau saya boleh minta izin saya akan share screen boleh bang silahkan gimana ini caranya udah bukan di saya ya di lorni nah ini sebentar sudah kelihatan belum sudah bang sudah kelihatan belum sudah bang sudah kelihatan ini ya ijazahln diput.co.id selesai ijazahln nah dan ini oke jadi disini nanti kalian bikin akun dulu setelah bikin akun kalian harus ini klik penyertaran ijazah mungkin gak perlu disajel satu-satu nanti pokoknya ketika kalian bikin akun kalian akan isi biodata kalian dulu nah disini ada identitas ktp dan pasport foto ini kalian lampirkan step berikutnya ini yang step berikutnya nanti yang penting disini bisa kalian checkbox semua aja ini disini nomor 5 ada memiliki scan disertasi atau tesis ini kalian gak masalah ya walaupun kalian nanti gak bikin tesis nah disini ada tahap yang penting di pilihan negara kalian pilih turki nah kalian nanti harus pilih universitas kalian cuman database dikti itu universitasnya tergantung apakah tergantung aplikasi dari masing-masing mahasiswa yang udah lulus sebelumnya jadi contohnya nih bela universitas kamu apa namanya necimetin airbakan necimetin airbakan ada nah seperti ini airbakan universitasnya udah ada ya cuman pendidik apa jurusannya itu belum tentu kedokteran ada iya sepertinya belum ada kan karena emang saya sendiri sekarang bang nah jadi apa yang harus yang kalian lakukan kalian harus daftar usulan per program studi dulu kalau jurusannya belum ada tapi kalau perguruan tinggi kalian belum ada kalian harus daftar usulan perguruan tinggi dulu coba saya klik disini ya ini 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 maksud saya usulkan program studi contoh nah disini pilih negara pilih nama perguruan perguruan tinggi nama perguruan tinggi kalian pilih nama program studinya nanti kalian yang tentukan jadi ini kalau nama program studi boleh kalian isi terserah bidang ilmunya nanti masuk ke profesi dan ensang seterapan untuk kedokteran profesi dan ensang seterapan nah surat akreditasi prodi surat akreditasi prodi ini kalian filenya kalian isi kalian mampirkan surat keterangan akreditasi yang kalian dapatkan dari kedutaan besar tadi jadi sebelum kalian pulang kalian jangan lupa untuk urus surat akreditasi surat keterangan ini di kedutaan soalnya kalau kalian pulang kalian repot harus balik lagi gitu terus yang kedua sekian dari ijazah kalian gitu simpan oke nanti kalau udah simpan kalian bakal dapet ini seperti ini ada listnya nah ini seperti yang mungkin bisa kalian lihat saya ada punya dua apa ya pengajuan program studi yang pertama ditolak yang kedua diterima nah hal yang menjadi hambatan ketika kalian ngurus ijazah ini yang pertama itu respon mereka lama yang kedua pengurusannya ini bisa lama banget gitu saya pertama kali apply ini pengajuan pengajuan jurusan itu saya makan waktu lima bulan lima bulan hasilnya ditolak jadi jadi setelah selama lima bulan menunggu ternyata pengajuan program studi saya ditolak tapi pokoknya setelah saya dapat hasil saya ditolak itu saya ajukan lagi tapi saya udah kasih keterangan di mana ya pokoknya saya kasih keterangan bahwa waktu itu kalau gak salah alasan saya ditolak saya itu karena saya tidak menyantumkan golongan akreditasi universitas saya karena di Indonesia kan akreditasi kan ada A, B, C gitu ya sebenarnya kalau ditulis kan kita gak ada nah waktu itu karena saya gak menyantumkan akreditasi universitas saya itu apa makanya saya ditolak waktu itu alasannya cuman saya apply lagi dan saya kasih tulisan bahwa waktu itu sebelumnya saya konsultasi ke pendutaan dulu ini apakah di di TG itu akreditasi ada golongannya kalau ada universitas saya golongannya apa ternyata di Turki memang golongan akreditasi itu gak ada makanya saya apply lagi saya kasih keterangan bahwa di Turki universitas akreditasi tidak ada golongannya cuman cuman ditulis apakah sudah berakreditasi atau tidak gitu aja nah untungnya pengajuan jurusan saya yang kedua itu dalam seminggu selesai Alhamdulillah nah setelah program studi ada contohnya di sini saya kasih berifika saya ini pokoknya diisi semua nanti ada beberapa dokumen yang perlu kalian lampirkan dokumennya mana ya nah ini tolong kalian baca baca semua ya persyaratan wajib dan persyaratan khususnya nanti oh iya nanti untuk dokumen-dokumen penyitaran jasa yang kalian perlukan yang pertama seingat-ingat saya tadi ijazah yang kedua transkrip yang ketiga katalog yang keempat nanti kartu pelajar kalian kartu mahasiswa kalian kartu mahasiswa yang keempat ikamet kalian ikamet jadi ikamet juga perlu jangan sampai ikamet kalian hilang atau dibuang kalau misalnya mau kalian buang kalian bikin skanannya aja dulu ikamet yang yang udah kadal luar sapun sebenarnya perlu kalian apa scan juga perlu kalian lampirkan juga nah setelah itu foto skanan paspor jadi yang di skan di paspor itu semua halamannya dari halaman depan sampai terakhir entah itu paspornya udah kadal luar sapun tetap kalian apa tetap kalian scan juga itu karena persyaratannya waktu itu semua paspor semua paspor ketika masa studi jadi begitu enggak yaudah pokoknya gitu ya kalau dokumen-dokumennya udah ada nanti pokoknya saran saya setelah ini kalian bisa langsung bikin akun aja di website ini untuk biar pengurusan dokumennya bisa kalian urus nantinya gitu jadi bisa dibikin dari sekarang sekarang ya Bang bisa-bisa karena cuma bikin akun aja oh oke iya coba waktu itu saya bikin akun itu sebelum lulus kalau enggak salah sebelum lulus saya bikin akun tapi setelah itu saya baru urus setelah saya lulus setelah saya minyak dokumen-dokumennya gitu oke berarti nanti proses prosesnya itu bisa lama bisa cepat nah ini ini ada keterangannya saya mulai proses penyetaraan 2020 bulan Juli ini penyetaraan itu ya apa ya pengajuan setelah saya setelah jurusan saya keluar di database dikiti Juli saya apply waktu itu September baru dapat pengalaman teman-teman yang udah pengalaman orang-orang lain proses ini itu bisa lama bisa cepat saya teman saya ada yang setelah jurusannya keluar dalam sebulan dapat saya dua bulan dapat saran saya biar bisa biar cepat kalian sering-sering telepon ke kontak kontak ininya di apa sih namanya sering-sering telepon aja ke nomor telepon yang disediakan didikti gitu kalian ganggu mereka tanya-tanya kabar di jasa kalian gitu nanti kalau telah proses selesai kalian bakal dapat surat dari surat rekomendasi ke KKI bentar saya tunjukkan telepon telepon Nah, ini, jadi kalau jurusan-jurusan lain, mereka tuh biasanya setelah proses penyitaran ijazah selesai, mereka dapat istilahnya SK, menyatakan bahwa ijazah yang mereka punya itu bisa diterima dan terlaku di Indonesia. Cuman kalau kita masuk ke dokteran, kita bakal dapat surat seperti ini. Di surat ini akan kita kirim ke KKI beserta dokumen-dokumen lainnya. Nah, nanti setelah di proses KKI ini, kita baru bisa mulai istilahnya proses permohonan untuk adaptasi. Jadi beda, kita akan buat kedokteran, ada dua, menarakan ijazah dulu, sama, habis itu baru mengajukan permohonan pendidikan adaptasi. Ini Dhani masih ada nggak ya? Kalau ada, saya serahkan ke dokter Dhani. Oke, Bang Dhani sudah bergabung kembali, tadi sempat keluar. Nah, sekarang Bang Dhani sudah ada di sini. Oke, makasih banyak buat dokter Kamal. Masya Allah sekali, sudah memberikan penerangan buat kita ya. Jadi ternyata gitu ya, Bang Berhati yang paling penting adalah diploma yang fotokopinya jadi leges, kemudian transkrip, katalog, surat keterangan dari KBRI, dan ada beberapa hal lagi. Nanti insya Allah juga kita akan buat notulansinya. Nah, sekarang kita mau dengar nih sambungannya dari dokter Dhani. Kepada dokter Dhani, kita persilahkan. Baik, terima kasih Bella untuk waktunya. Saya kira Kati, dokter Kamal mau menyelesaikan semuanya, biar saya cuma lengkap saja. Sebenarnya mohon maaf, ini back sound-nya jadi gangguan nggak? Tidak, tidak sama sekali dokter Dhani. Suara saya jelas didengar ya? Jelas. Oke, jadi benar, tadi ada satu nasihat dari dokter Kamal, yang sering-sering tanya ke Titi. Jadi memang itu kadang cepat, kadang bisa lama sekali. Dari pengalaman saya sendiri untuk pengajuan universitas, saya sekitar tiga minggu, itu langsung jadi. Tapi setelah itu, saya pengajuan yang bagian penyekaraan ujasa, itu saya mendapat banyak bendaga. Dari waktu saya itu ada tahap offline juga. Jadi selain online, kalau online kan tinggal upload dokumen ya. Saya juga pernah coba untuk yang offline juga. Itu saya datang langsung ke Dikti, menyerahkan dokumen, nanti dapat surat tanda bukti setelah terima itu, untuk pengambilan dokumen selanjutnya. Seperti itu, tapi waktu itu gagal. Jadi untuk yang sekarang modelnya itu online, lebih mudah, lebih cepat, dipraktis. Contohnya gimana? Itu kalau di Dikti, yang penting kalian siapkan semua dokumen yang pasti dokter Kamal siapkan. Setelah semuanya disiapkan, nanti kalau sudah komplit, kalian tinggal upload, sering-sering aja. Seminggu sekali itu minimal. Jadi kalau bisa seminggu sekali kalian hubungi Dikti, tanyakan kabar, gimana dokumen-dokumen saya, apakah sudah diproses, apakah sudah diverifikasi, nanti ketika mereka menjawab, belum-belum-belum gitu, jangan menyerah. Maksudnya itu dokumen kalau tidak ditanyakan, mereka juga menganggap mudah masalah-masalah seperti itu. Karena mereka itu bagian front yang menerima itu. Bagian depan yang customer service itu, customer service, mereka cuma membantu, bukan memproses. Jadi kalau minggu, 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 mungkin masih lama lagi, kepikiran seperti itu, jangan sampai. Jadi kalian harus konsisten. Tiap minggu, kalau bisa, tanyakan. Tiap minggu, kalau kalian bisa menanyakan, dan mereka itu kadang ada miskomunikasi sama bagian yang verifikasi. Jadi ketika di situsnya itu status kalian, misalnya, sedang diverifikasi, seperti itu, contoh. Ternyata, itu ada kasus yang pernah punya saya, menunggu di KKI. menunggu di KKI itu berarti harusnya dokumennya sudah jadi, tinggal dikirim ke KKI. Tapi dari pihak customer service, mereka menganggap kalau dokumen itu harus diinfokan ke KKI dulu, baru bisa dikirim ke KKI. Jadi ada mis di situ itu antara saya dan customer service, bahwa di form yang pengajuan saya, form pengajuan saya, itu statusnya menunggu KKI. Di bagian itu, harusnya formnya saya ambil dan saya serahkan ke bagian KKI. Tapi dari customer service, mereka ini nanti tunggu konfirmasi dari KKI baru bisa bapak ambil. Mereka bilang cipu itu. Padahal itu harus kita ambil, karena memang statusnya akan seperti itu terus. jadi kalian harus tanyanya seperti ini saja. Pak, dokumen saya apakah sudah bisa diambil, karena proses selanjutnya saya harus mengirimkan ke KKI. Seperti itu. Jadi mereka, kalau kalian tanya seperti itu, mereka akan tanyakan ke bagian verifikasi apakah sudah bisa diambil atau belum. Jadi dokter Kamal juga ada pengalaman yang seperti itu juga. jadi setelah dokumen kalian ambil, itu bisa via post atau kalian datang langsung bisa kalian, amannya untuk dokumen-dokumen seperti itu, kalian datang untuk mengambilnya langsung. Setelah kalian datang, ambil, tahap selanjutnya, itu di bagian Konsil Kedokteran Indonesia, KKI. Di sana, kalian harus menyiapkan beberapa dokumen penting. Untuk form dokumen-dokumennya, itu saya lupa. Oh, itu dokter Kamal ada. Itu bisa kalian lihat di share layar punya dokter Kamal. Itu ada macam-macam. Saya pakai handphone jadi kurang kelihatan ini. Nah, ini yang pertama saya infokan ini nanti akan ada rangkap lima. Jadi, satu dokumen asli dan empat fotokopiannya. Yang pertama itu surat permohonan mengikuti program adaptasi dari itu kalian yang buat sendiri. Itu kalian siapkan. Terus, yang kedua, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. itu yang bukan fotokopi. Itu stempel basah. Terus, fotokopi Transkrip Academy itu juga sama. Stempel basah. Terus, bagian bagi ijazah yang transkrip akademi. Oh, iya. Mungkin di Turki ada yang cuma menggunakan bahasa Turki ya. Beberapa universitas seperti Yulcestek, punya nya Arfandi Abi. Itu cuma menggunakan bahasa Turki. Itu kalian kalau bisa sebelum kalau bisa kalian legalisasi sebagai bahasa Inggris itu lebih umum. Kalau tidak bisa, maksudnya kalau kalian bisa juga dengan bahasa Indonesia itu juga lebih baik seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris sudah cukup. yang penting tentunya ada ini ya, agak masalah jaringan di Bank Dani bagaimana ya? Koneksi cabut. Maaf. Tadi sampai mana? Bagian KTP ya? Transkrip. 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 masih masih. Jadi transkrip. Oke, transkrip. Terus pokoknya yang asli semuanya ini nanti fotokopi KTP enggak masalah tinggal difotokopi. Surat kesehat. Surat keterangan sehat. Oh iya ini. Ini nanti di semua rumah sakit bisa diambil. Ini kepanjang di puskesmas. Seperti itu. Jadi kalian tinggal menyampaikan mau mengambil surat keterangan sehat fisik dan mental. Nanti ada dua surat keterangan sehat dari rumah sakit. Terus yang poin ke-7. Poin ke-7 itu tinggal kalian buat. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Terima try ditandatangani. Itu juga akan kalian buat. Terus nomor 8 program ministreship. Ini. Ini kalau kalian sebelum terlambat di Turki kalian tinggal minta ke orang jenis dari untuk membuatkan surat tersebut. Kalau bisa lebih bagus. Kalau tidak bisa nanti berarti akhirnya kalian disini setelah adaptasi akan melakukan program internship lagi selama setahun. Jadi maksudnya surat ini itu kita dapatnya memang dari orang J. yang ada di kampus yang ada di kampus kita ya Bang Dani. Iya bener. Karena kalau di Indonesia sistem internship itu dilakukan di luar universitas. Jadi kalian sudah lulus sudah POAS kalian sudah lulus sudah dapat STR selat pada registrasi. Kalian akan mengajukan program internship. Internship bisa dimana saja. Tergantung kalian kalau di Indonesia. Tapi kalau di Turki itu masuk ke tahun terakhir. Tahun terakhir pelaksana juga universitas. Jadi kalian harus minta ke universitas. Bagian orang J. Sleri harusnya bisa. Resikonya kalau tidak menggunakan itu nanti kalian setelah lulus adaptasi kedokteran kalian akan melakukan internship lagi setahun. Walaupun di Indonesia sistemnya juga hampir mirip di Turki ada uang satu lah terus kalian dapat tiket dan lain-lain mirip tapi juga memakan waktu. selanjutnya untuk paspoto sesuai kepenuhan tinggal dilampirkan untuk poin selanjutnya nomor 10 itu tidak wajib itu sebenarnya seperti ini kalau kalian di Indonesia nganggur kalian bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran itu ya modelnya kalau dokter umum kalian bisa mengikuti seminar-seminar dokter umum nanti kalian dapat sertifikat tinggal dilampirkan seperti itu kalau spesialis juga sesuai jurusan nanti bisa dilampirkan sertifikatnya kalau tidak kemarin saya itu cuma buat pernyataan saya terlambat melakukan pengajuan adaptasi karena masalah-masalah sendiri mereka juga menerimanya tidak masalah yang penting jangan sampai lebih 5 tahun belum pengajuan jangan lama-lama menunda kalau bisa segera adaptasi bagus kalau kalau alasan kalian karena mengambil spesialis di luar negeri itu tidak masalah tapi kalau di Indonesia ternyata ada suatu hal yang menyebabkan kalian tidak bisa ada pengajuan adaptasi itu lebih baik yang meyakinkan alasannya nanti bisa digunakan untuk poin 10 ini jadi kalian bisa mengambilkannya dengan surat keperangan kenapa kalian telat adaptasi jadi disini kenapa diminta karena selama kalian menunggu itu kalian ngapain aja seperti itu untuk poin ke sebelas itu yang tadi dokter Karmal jelaskan surat SK dari Dikti itu tinggal dilampirkan itu yang tanda tangan basah stempel basah harus yang asli terus nomor 12 logbook itu menyatakan kalau di Turki mungkin tidak ada di negara lain itu ada logbook stas jadi kalian selama stas koas lah istilahnya selama koas kalian itu biasanya kalau di selain di Turki minta tanda tangan kalau sudah mengambil stas jadi ada bukti kalian sudah mengambil stas tersebut jadi kalau sudah selesai stas itu semuanya biasanya jurusan-jurusan yang diambil sudah terisi itu yang termasuk logbook kalau dari segi saya karena saya tidak ada logbook saya mengambil jadwal kuliah saya sebagai tanda bukti pengambilan stas saya waktu saya kuliah kalau ada logbook lebih bagus kalau tidak ada bisa menggunakan jadwal kuliah yang resmi sesuai tahun kalian masing-masing nomor 13 untuk yang oh iya untuk tahap ini saya juga masih belum ini nanti bisa mungkin di lain waktu kita bisa jelaskan lagi ketika saya sudah selesai sampai tahap adaptasi untuk informasi saja saya selama lulus 2018 sampai sekarang ini baru proses penempatan universitas untuk adaptasi jadi selama setahun itu saya masih pengajuan belum sampai tahap adaptasi selanjutnya setelah dokumen ini dilengkapi saya lanjutkan ya silahkan dilengkapi rangkap lima jadi ada lima satu asli dan empat fotokopi untuk foto juga nanti kalau itu berapa fotonya 4x6 sebanyak 4 berarti nanti kali kali 5 20 lembar seperti itu jadi tiap fotokopian nanti kalian bandel sendiri-sendiri ada rangkap 5 terus kalian kirimkan ke KKI alamat KKI berkata di situsnya kalian kirimkan kalian follow up sudah sampai apa belum kalau sudah sampai mereka akan menginfokan untuk jadwal interview untuk materi interview sebenarnya itu mudah untuk istilahnya konfirmasi dokumen kalian jadi dokumen kalian itu apa saja sudah dikonfirmasi setelah itu dibanyakan universitas kalian itu seperti apa kurikulum kalian itu seperti apa jadi istilahnya ingin mengenal kalian lebih lanjut itu interview di KKI setelah itu kalian akan dibuatkan surat pengantar ke KDI Kolegum Dokter Indonesia di KDI itu dibawah hebohan IDI kalian akan melakukan yang namanya tes penempatan placement test untuk melakukan adaptasi jadi kalian akan mendapatkan ujian untuk kasus-kasus sebelum adanya corona biasanya itu dua bulan sekali sudah bisa melakukan placement test tapi kemarin karena corona yang harusnya tiap 20 peserta diadakan sekali placement test itu tidak memenuhi kota jadi saya waktu itu menunggu sampai 6 bulan dan baru terpukur 11 peserta baru bisa adaptasi semoga nanti covid segera selesai ketika kalian pulang lebih cepat menggelapkan test juga dan ini ini sedang menunggu hasil pengumuman Alhamdulillah Alhamdulillah dari KKI sendiri itu waktunya kurang dari 11 sudah selesai harusnya jadi waktu 2 minggu itu kalian akan sudah dihukumi ikut ujian jadi yang penting ketika kalian mendapatkan SK dari TIKPI siapkan segera dokumen yang rangkap 5 tadi langsung kirimkan ke KKI kalian kalau sudah dokumennya sudah sampai kalian follow up apakah sudah sampai kalau tidak nanti kalau mereka sudah memegang dokumennya kalian akan dihukumi seperti itu biasanya nanti sekitar 1 minggu setelah dokumen tiba akan dijadwalkan jadwal interview kalian habis itu nanti akan dibuatkan surat pengantar ke KDI tadi kolegium dokter Indonesia itu sekitar 1 minggu juga jadi dalam 1 bulan KKI akan proses di KKI akan selesai nanti di KKI nunggu kelas-kelas itu untuk itu nanti yang penting kalian sering-sering telepon saja di KKI ataupun di KKI untuk di KKI nanti ada penanggung jawab yang khusus Pak Haris sama Bu Ifah mereka secara langsung mengurus dokumen-dokumen kalian secara rutin bisa 1 minggu 2 minggu atau 1 bulan sekali kalian tajakan kondisi peserta apakah sudah terkumpul kapan jadwal placement test setelah placement test jadi placement test selesai biarnya itu 1-2 minggu ini saya baru tanggal 29 Desember kemarin placement test jadi sekitar mungkin kalau enggak minggu depan akhir minggu depan mungkin misalnya sudah keluar hasilnya nanti akan diumumkan hasilnya lulus atau tidak ketika hasil sudah keluar hasil itu akan dikirimkan kembali ke KKI jadi KDI cuma mengurus istilahnya itu placement test tersebut untuk admin ya untuk proses administrasinya nanti tetap KKI KKI setelah menerima hasil placement test akan tanya ke kita calon adaptan Bapak Bapak Ibu Dokter berjalan mau adaptasi di mana untuk kriteria adaptasi itu universitasnya cukup universitas segeri dan akreditasi A dan semua universitas di Indonesia bisa digunakan tergantung universitasnya bersedia atau tidak jadi ketika kalian menunggu hasil ujian baiknya kalian menghubungi universitas yang ingin kalian tempat untuk adaptasi kalau saya coba menghubungi di Solo tapi berhubung corona ini belum bisa dihubungi sama sekali jadi terserah kalian kalian ingin universitas mana nanti kalian tinggal menghubungi universitasnya apakah bisa biasanya kalau bisa universitas tinggal universitas akan bilang kirimkan saja surat pengantar dari KKI jadi kalian sudah memutuskan saya akan ke universitas A terus kita melapor ke KKI Pak Bu saya ingin adaptasi di universitas A nanti mereka akan membuat surat pengantar adaptasi surat pengantar adaptasi tersebut akan dikirimkan langsung ke universitas tersebut setelah itu kalian akan dihubungi oleh universitas tersebut setelah tahap itu kalian akan daftar ulang dan lain-lain setelah daftar ulang dan lain-lain oh iya untuk adaptasi universitas bisa melakukan ujian masuk ataupun secara langsung menerima kita untuk universitas tertentu ada yang seperti UI contohnya UI itu melakukan ujian masuk dua kali setahun bulan Mei dan bulan Oktober itu mereka barengkan nanti dengan anak-anak koas jadi kalian akan bareng dengan anak-anak koas kalau kalian berencana ke UI tapi keuntungannya di UI kalian itu cukup adaptasi selama setahun seperti itu jadi tiap universitas itu memiliki istilahnya otoritasnya masing-masing mereka berhak melakukan ujian masuk berhak melakukan adaptasi setahun ataupun satu setengah tahun ataupun dua tahun selanjutnya informasi yang ingin saya sampaikan oh iya berhubung sampai di bagian universitas ini ada informasi tahun lalu dari senior yang saya hubungi di Jawa itu ada unair itu adaptasinya dua tahun di UI satu tahun dengan ujian dua kali setahun untuk UNPAD itu satu setengah tahun itu juga ada ujiannya terus UNDIP juga melakukan adaptasi tapi informasinya belum jelas terus yang Sulawesi itu ada Universitas Hasanuddin itu satu setengah tahun dan tanpa tes dan bisa langsung masuk jadi kalian pengajuan ke UNHAS kalian proses daftar ulang setelah itu kalian bisa langsung mulai untuk adaptasi selama satu setengah tahun terus juga ada yang di Bali itu Udanya itu selama 52 minggu jadi 52 minggu itu nanti setahun itu aturannya kalian akan mengantri jadi kalau kuotanya itu tahunnya 8 mahasiswa jadi kalau yang 8 murus nanti kuota selanjutnya masuk seperti itu jadi tidak salah masuk walaupun cuma 52 minggu itu yang sering digunakan untuk adaptasi universitas-universitas yang sering digunakan untuk adaptasi ada UNER ada UI ada UNPAD ada UNGAS ada juga Udanya turun apa lagi ya oke untuk universitas seperti itu kalian mengikuti adaptasi setelah mengikuti adaptasi kalian akan mendapatkan keterangan setelah menyelesaikan adaptasi surat tersebut nanti akan dikirim ke KKI dari KKI nanti akan mengajukan surat ke KKI lagi untuk apa untuk ujian lagi jadi ketika kalian sudah melakukan placement test setelah kalian lulus adaptasi kalian juga akan ada ujian lagi ujian selesai adaptasi seperti itu kalau kalian sudah lulus ujian adaptasi itu nanti kalian akan mendapatkan SPR-nya lalu kalian bisa menghilang nafas di Indonesia jadi kalian sudah bisa praktek dokter di Indonesia seperti itu jadi sampai tahap kalian lulus adaptasi ujian di KKI lagi itu kalian harus sabar dan tekun dan harus sering-sering tanya di tahap apa kalian kalian follow up terus jangan sampai menyerah informasi untuk ujian-ujian tersebut biasanya kalau kalian sudah lulus universitas kedokteran itu kelasnya setara jadi kalian cukup bisa belajar dari UKDI ujian kompetensi dokter Indonesia dari sana soal-soal itu mirip jadi tidak jauh-jauh dari situ tidak sampai kayak ujian intensif itu kadang-kadang bisa sampai mendalam sesuai apa yang diajarkan oleh dokternya tapi tidak itu lebih banyak secara umum biarannya itu yang bagian ajil itu sering keluar diagnoses seperti itu diagnoses pengobatan itu untuk kasus-kasus yang sudah jelas seperti malaria ding seperti itu nanti yang jelas-jelas saja jadi kalian bisa belajar dari buku-buku UKDI untuk ujian-ujian nanti seperti itu jadi dok Bang Dhani nanti kalau ujian kira-kira ada masalah kendala bahasa atau enggak mungkin kalian bisa bertanya seperti itu bisa bisa saja ada masalah kendala bahasa tapi yang penting kalian cukup belajar menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian-ujian tersebut coba jangan menggunakan materi yang kalian pelajari dari universitas kalian masing-masing jadi ketika kalian datang ke Indonesia kalian harus sering-sering baca artikel-artikel kedokteran Indonesia agar lebih paham sampai disini ada yang ditanyakan oke makasih banyak dokter Dhani masya Allah ya sudah sangat jelas sekali sepertinya apa yang disampaikan tadi oh iya dokter berarti nanti ujian placement ini sebenarnya beda dengan ujian yang ada di Indonesia itu kan karena kan kalau setahunya saya itu orang Indonesia kan sebelum mereka setelah koas mereka kan ada ujian namanya UKMPPD kan atau iya bukadi itu nanti yang maksud Bang Dhani replacement test ini sama seperti ujian itu ya yang replacement test itu kalau UKDI atau UKMPPD itu sama itu 200 soal dan juga ada OSCE nya yaitu prakteknya kalau di sini di placement test itu cuma wawancara wawancara plus ujian tertulis itu 100 soal 100 soal itu lebih lebih ringan lah kelasnya lebih ringan nanti setelah selesai adaptasi itu yang kelasnya sedikit meningkat setelah kalian lulus dan dapat STR kalian harus sesuai dokumen kalian kalau ternyata kalian sudah menyelesaikan internship kalian bisa mengikuti UKMPPD atau UKDI untuk ya pokoknya setelah selesai mendapatkan STR kalian itu statusnya seperti dokter lulusan Indonesia yang sudah menyelesaikan koas seperti itu setelah itu kalian tinggal tanya-tanya dokter kanan kiri yang lulusan Indonesia alurnya juga sama berarti kalau udah tadi kita udah dapat surat internship dari kampus dari orang GIs dari kita berarti nanti setelah kita adaptasi gak perlu lagi internship ya Bang Dani harusnya seperti itu tapi kadang itu dari pihak KKI mereka akan mempertimbangkan lagi apakah internship yang kita ambil di negara tempat kita kuliah itu mencukupi atau tidak seperti itu seperti itu wah Masya Allah sekali nih teman-teman itu dia begitu panjang ya prosesnya dari mulai kita dapatin ijazah di Turki sampai kita bisa diakui dan bisa praktik di Indonesia terima kasih banyak dibuat dokter Kamal dan dokter Dani nah sekarang nih waktunya tanya-jawab pasti ada teman-teman yang masih mungkin bingung atau ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan jadi sekarang kita buka sesi tanya-jawab buat teman-teman yang mau bertanya kita persilakan jadi bertanya langsung dijawab aja sama narasumbernya dan mau bertanya-nya ke siapa ke Bang Dani atau ke Bang Kamalnya kemudian ada teman-teman yang mau bertanya kita persilakan dulu nih satu orang siapa yang mau bertanya nih oke oke sambil menunggu orang ada gak kira-kira yang bertanya nih izin bertanya nih oh boleh silahkan silahkan dari Sunatun Nasir oke perkenalkan saya Sunatun Nasir mohon maaf ya sebenarnya saya bukan dari kesehatan saya dari pendidikan cuman agak tertarik sih dengan isu yang dibawakan terkait masalah penyitaran ijazah ya karena memang saya sih saya sebenarnya juga apa ya dilanda kebingungan terkait masalah penyitaran ijazah nanti gitu ini sih di Indonesia kan di Indonesia kan itu udah terbiasa ya dengan satu nama ya nah termasuk saya nih nama saya itu sebenarnya satu suku kata nah pas sampai di Turki itu di sistem di sistem yang ada di Turki gak apa ya gak bisa gitu kalau hanya satu nama akhirnya saya rubah ini saya rubah nama tambah nama ya menjadi Sunatun Nasir pakai nama orang tua saya nah yang jadi permasalahan bahwa sejak SD sampai S1 itu saya hanya satu suku suku kata gitu nah khawatirnya apakah ini berdampak ketika penyitaran ijazah nanti nah saya khawatirnya ketika selesai di Turki nama saya Sunatun Nasir gitu nah sedangkan di S1 saya itu hanya Sunatun gitu nah apakah apakah ini berdampak atau gimana apakah ada solusi lain seperti itu soalnya saya udah komunikasikan ke pihak kampus ya harus pakai dua suku kata gitu adik dan soya adik gitu terima kasih iya terima kasih kepada Bang Sunarto buat pertanyaannya gimana nih dari kedua narasumber kita ada yang tahu gak kira-kira Bang ini apa harus tetap pakai Sunarto Nasir atau menggunakan satu suku kata aja Bang waduh kalau kalau saya sendiri gak pernah mengalami seperti itu ya saran saya sih mungkin Pak Abang Sunarto ini bisa itu bisa tanya kedutaan apakah bisa membantu kalau misalnya kalau misalnya minimal bisa bikin bisa itulah bisa membuat sulit keterangan bahwa Abang Sunarto dengan nomor KTP sekian telah menyelesaikan sekolah di sini cuman karena ketentuan pemerintah Turki harus menggunakan Sunarto Nasir dan lain-lain seperti itu itu yang bisa saya sarankan cuman kalau saya sendiri belum bisa menjamin apakah itu bisa menyelesaikan masalah Abang atau enggak gitu seperti itu mohon maaf itu untuk yang terdaftar di universitas namanya juga Sunarto Nasir atau bukan ya memang kemarin sih saya mengajukan nama ya sesuai dengan ijasa waktu awal daftar ya di universitas di Anadolu ya saya nanya ke mereka saya di Indonesia udah biasa nih satu gitu udah dicoba di input ke sistem tetapi enggak enggak bisa gitu dia bilang kami harusnya dua gitu dua suku kata minimal dua nah akhirnya terus saya bilang pakai Sunarto Sunarto aja gitu nah dicoba tetap juga enggak bisa yaudah salah satu solusinya itu pakai nama orang tua saya gitu dibelakar nama dan akhirnya saya harus ganti pasport menambah nama di pasport ya dengan pengesahan KBLI di Turki akhirnya di pasport itu ada Sunarto Nasir gitu nah cuman kekhawatiran saya itu tadi ketika penyetelan di jasa nanti di pihak Indonesia ya di Dikti dia bilang kok S1-nya beda S2-nya namanya juga ada tambahan gitu itu sih kekhawatiran saya jadi begini baik coba saya bantu sedikit satu teman saya namanya Fitrianto itu juga satu nama itu juga satu angkatan dan dia mengurus PJ Kimlik ya namanya iya PJ Kimlik itu Fitrianto surnamenya juga Fitrianto jadi Fitrianto Fitrianto itu dengan cara seperti yang tadi Mas Sunarto bilang mengurus di KPRI atau KJRI membuat surat keterangan mengenai nama pemilik pasport jadi dengan surat keterangan itu nantinya PJ Kimlik akan dibuat dan ketika kalian mendaftar universitas melakukan pendaftaran ulang akan digunakan yang tertera di PJ Kimlik tersebut ketika sudah seperti itu nanti ke depannya tinggal mengikuti saja menggunakan nama yang sudah tertera di PJ Kimlik nanti ketika lulus ijazah juga akan seperti yang PJ Kimlik juga itu tidak masalah karena rekan saya juga Fitrianto mungkin bisa saya hubungkan suatu hari masalah jaringan berarti nanti Bang Sunarto Natsir bisa ini aja Bang coba DM Bang Dhani mungkin ya di IG nanti Bang Dhani bakal hubungi ke temannya Bang Fitrianto oke siap terima kasih ini sarannya Dr. Gamal sama Dr. Dhani sangat meniklahkan terus terang sampai kemarin saya agak pusing-pusing alhamdulillah nemu ini ya nemu webinar ini ya udah saya masuk aja sesuai sangat bermanfaat sih ini terima kasih teman-teman dari kluster kesehatan sama-sama Bang Sunarto Natsir Alhamdulillah oke kira-kira dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi gak nih ke narasumber kita itu di saya di chat ada beberapa pertanyaan oh iya di chat oke oke Bang ini di chat ada pertanyaan maaf saya baru baca nah saya bacakan saja ya Bang pertanyaannya ya apakah perawat bidan dan jurusan dari Bilkis Kamil itu bertanya apakah perawat bidan dan jurusan kesehatan lainnya harus mengikuti ujian penyetaraan tersebut untuk dapat bekerja dan kembali ke Indonesia wah ini pertanyaannya juga bagus nih Bang apa cuman dokter aja Bang harus penyetaraan atau juga yang dokter gigi perawat bidan mereka juga harus penyetaraan Bang kalau saya bisa agak sedikit tahu kalau bidan ya cuman saya saya sendiri kurang tahu secara detail karena organisasi pekerja pengurusan bidan dan dokter kan memang berbeda dan keduanya memulai memiliki istilahnya undang-undang atau keduanya sendiri-sendiri lah cuman kalau bidan itu setahu saya memang perlu istilahnya bukan ya penyetaraan tapi apakah seperti kedokteran mungkin berbeda tapi yang saya tahu kebidanan itu masih memiliki evaluasi kompetensi juga sebelum nanti dikasih STR untuk bisa praktik di Indonesia seperti itu cuman lebih lebih baiknya untuk yang kuliah mungkin kuliah kebedanan bisa bisa itu bisa cari website-nya ID dulu ikatan bidan Indonesia atau kepengurusan bidan yang lainnya supaya bisa lebih tahu lah secara detailnya seperti apa karena saya sendiri kurang tepat kalau saya kasih tahu kalau kasih info secara detail saya sendiri nggak tahu ya begitu iya baiklah oke seperti itu ya bang ya tetap yang namanya di jurusan kesehatan sepertinya tetap ada ininya ya bang ya penyetaraan walaupun mungkin nggak selama seperti yang kedokteran seperti itu ya kan bang gitu ya oke bang ini ada selanjutnya pertanyaan juga nih dari Rahmi Hamdiati izin pertanyaan apakah ada program beasiswa atau S2 untuk S2 atau spesialis kedokteran bang yang dapat diambil oleh dokter lulusan Indonesia nah kira-kira bang Kamal sendiri pernah dengar nggak bang ada yang beasiswa untuk spesialis atau spesialis kedokteran bang kalau beasiswa nggak ada ya kalau spesialis cuman adanya kalau 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 misalnya ada yang mau kuliah kedokteran atau spesialis S2 atau spesialis di Turki bisa langsung ikut aja terus cuman nanti karena karena S1 nya itu lulusan luar negeri mungkin perlu penyitaraan dulu nah penyitaraannya itu ada 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 nama ujiannya sendiri cuman saya sendiri kurang kurang tahu apa namanya lulusan luar negeri bernyai dokter Dengklik Senawo seperti itu EDC seperti itu coba mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tapi ada kalau misalnya mau kuliah spesialis di Turki itu nggak perlu beasiswa karena disana setiap presiden itu digaji nah cuman gajinya memang lebih kecil daripada warga negara Turki sendiri ya kalau warga negara Turki tergantung judusannya bisa menerima dari 8.000 atau 9.000 lira sampai 12.000 lira cuman kalau warga negara asing itu setahu saya bisa menerima menerimanya itu perbulan 3.000 lira tapi itu diluar apa diluar uang piketnya kalau nggak sangat seperti itu gitu jadi kalau misalnya memang berniat untuk melanjutkan spesialis atau S2 di Turki pertama harus menyetarakan menyetarakan ijazah dulu yang kedua bisa ikut ujian untuk spesialis namanya Tep Usman Neksenawa nanti setelah lulus ujian itu tergantung skornya bisa ngambil jurusan yang sebelumnya telah dipilih seperti itu oke nah jadi begitu ya teman-teman kalau misalnya di Turki ini memang spesialis itu kita nggak bayar uang kuliahnya beda sama di Indonesia kalau di Indonesia kan kita bayar uang kuliah kan karena dianggap spesialis itu seperti masih mahasiswa juga gitu kalau di Turki kita nggak perlu bayar bahkan nanti kita yang dibayar oleh pihak rumah sakit kalau kita udah diterima sebagai apa ya orang yang untuk melakukan spesialis di situ gitu nah jadi untuk untuk beasiswa sejauh ini belum ada nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Anamus Fidah izin bertanya ini pertanyaannya teman saya yang dia ya banji atau mahasiswa asing ingin bekerja di Indonesia apakah proses penyetarannya sama seperti orang Indonesia yang ini bang yang mau penyetaraan di Indonesia alaikumussalam warahmatullahi ini Adhani bisa jawab nggak ya kira-kira karena setahu saya itu kalau dokter lulusan luar kalau ini ini disini tidak disebutkan ya pekerjaannya apa sepertinya dokter sih bang oke kalau dokter mirip-mirip dia kalau dokter luar negeri itu harus penyetaraan dulu mengikuti prosedur mengikuti prosedur KKI dan ID cuman akan prosesnya seperti kami yang lulusan luar negeri itu belum tentu kalau ada kemarin beberapa bulan lalu ada ada apa sih wacana kalau dokter luar negeri dokter asing bisa langsung kerja di Indonesia itu kurang tepat bisa menurut saya masih tetap perlu proses adaptasi di KKI atau ID cuman apakah prosesnya sama atau enggak itu kurang tahu saya mohon maaf sama mohon maaf oke baik dari begini kalau untuk sertifikasi dokter luar negeri yang datang ke Indonesia itu memang mirip-mirip seperti dokter luar negeri jadi mereka melalui tahap-tahap yang khusus untuk mereka dan untuk tahap-tahap tersebut karena dari dokter Indonesia lusat luar negeri tidak melalui tahap tersebut jadi jarang yang tahu soal itu lebih baik untuk itu bisa langsung tanya ke bagian KKI jadi memang ada tahapan-tahapannya nanti juga ada ujian ada sertifikasi dan lain-lain oke baiklah oh iya Bang Bang Dhani sama Bang Kamal kami tuh kadang penasaran gitu loh bang ketika internship itu memang beneran dapat uang Saku dan kalau dapat uang Saku itu kira-kira berapaan untuk Bang Dhani coba Bang Dhani mungkin jaringan Bang Dhani lagi putus kayaknya coba Bang Kamal oh ada betul jadi sebenarnya internship digaji itu sampai beberapa tahun yang lalu tepatnya sampai 2015 kalau nggak saya itu nggak digaji jadi senior-senior kita itu yang orang Turki pun nggak digaji cuman dari sejak tahun 2015 atau dari 2016 itu internship mulai digaji nah ketika kebijakan gaji internship itu kalau nggak salah sih tergantung universitas masing-masing ya karena tiap tahun pun berganti-ganti beda-beda gitu kalau seperti contohnya kakak kelas saya waktu itu internshipnya gajinya cuman 150 lira itu tahun 150 lira itu itu dia internship tahun 2016 kalau nggak salah 2017 gitu nah cuman kalau jaman saya saya kan internship dari 2018 awal sampai 2019 eh ya 2019 awal ya gaji saya waktu itu kalau nggak salah 550 lira tapi alhamdulillah bisa buat nabung buat beli tiket pulang lah waktu itu benar-benar apalagi kursnya waktu itu masih tinggi ya bang ya nggak saya sekarang nggak kayak sekarang yang kurs selirannya udah jatuh oh berarti sekitaran itu ya bang dan bang itu makanya ini beda sama orang Turki ya kalau orang Turki katanya kalau kita dapatnya setengah dari orang Turki ini bener nggak sih bang ketika gaji internship ini oh pengalaman saya nggak bener pengalaman saya saya sama sama teman-teman saya yang orang Turki gajinya sama gajinya sama sama 500 oh iya selain gaji sih kalau pengalaman saya saya itu dapat itu juga kartu makan jadi kan di rumah sakit ada yemekhananya sendiri ada tempat makan tempat makan nah biasanya kan dokter-dokter atau staff kesehatan atau pegawai di rumah sakit kan dapat istilahnya kupon makanan lah buat sebulan bisa dapat berapa kali makan nah mahasiswa internship juga dapat itu jadi selain gaji kita juga dapat kupon makan lah sebenarnya oke dapat makan siangnya berarti makan siang memang udah nggak perlu pikir-pikir ya bang ya udah ada di tempat stage atau tempat koasnya eh tempat internshipnya ya iya oke kalau dari bang Dani gimana bang waktu itu berapa bang di gaji ya kalau itu sebenarnya standar jadi dipukul rata tiap tahun itu ya hanya tahun depannya itu bisa saja naik berapa 20 lira atau 25 lira seperti itu jadi sebelum 550 lira ya dokter Kamal iya kalau nggak salah itu saya menerimanya itu 425 kayaknya 425 lira ya bang ya suara bang Dani ini bang termute termute dan termute kita mau dan sorry kedengaran ya ini baru jadi itu kan nanti waktu kalian masuk ke tahap interjib itu orang diselari akan menyiapkan kartu khusus untuk kalian kartunya nanti akses untuk rumah sakit biarannya kan kalau lingkungan-lingkungan yang pakai kartu itu buka pintunya kalian akan bebas keluar masuk itu yang pertama yang tersebut di YMKM itu kalian juga yang bermudah nanti kalian bisa makan gitu kalau di universitas saya selain pintu juga dapat makan bisa menerima fasilitas transportasi untuk kesehatan bisa juga seperti itu semacam di universitas memiliki apa ya jadi caranya serang itu banyak sekali ketika kalian sudah menjadi intern untuk gaji sendiri sebenarnya bukan gaji ya untuk gaji umr sekarang berapa itu 1.300 1.800 jadi kalian itu dapat sekitar biarannya 30% dari umr 30% umr oke oke seperti itu ya Bang Dany bagaimana Bang Dany jadi kalian uang sakunya nanti kalian dapat sekitar 30-40% dari WM ketika kalian tersebut siap seperti itu ya bagaimana ada lagi yang mau disampaikan sama Bang Dany oke seperti itu teman-teman sepertinya juga ini karena waktunya juga udah semakin ini ya udah lama juga jadi mungkin untuk hari ini itu bagian aja yang bisa kita apa ya kita bahas tapi tapi last pertanyaan nih deh kalau boleh penasaran juga nanti Bang boleh Bang Kamal atau Bang Dany ketika kita itu penyetaraan sebenarnya stase apa sih yang harus kita ambil kira-kira Abang ada gambaran gak sih maksudnya kan tadi kayak dibilang KUI itu setahun nah setahun itu sebenarnya kita ngapain apa ambil stase-stase yang belum kita ambil di Turki atau kita kayak jadi mahasiswa koas lagi atau seperti apa sih apa ada ujian lagi itu setiap stase itu ada ujian lagi atau bagaimana kalau ini sebenarnya yang yang lebih sesuai jawab Dany ya karena dia lebih komunikasi dengan dokter-dokter senior yang udah mengalami itu cuman yang saya yang saya tahu lah sekilas yang pertama itu kan tadi kan kebijakan kebijakan masa selamanya kita adaptasi kan tergantung universitas masing-masing nah jadi stase yang diambil pun juga tergantung universitas masing-masing tapi biasanya yang jelas akan kita ambil itu stase-stase yang gede yang lama contohnya interna apa pendek ke dalam terhiliye itu kan terus anak yang kedua terus yang ketiga kandungan mungkin yang keempat apa ya biasanya empat ya gitu lah jadi universitas stase-stase yang gede-gede yang mungkin akan sangat berpengaruh ke pelayanan kita sebagai dokter umum nantinya kalau yang lain yang kecil kan mungkin lebih spesifik ke dokter spesialis ya dan gak begitu penting untuk dokter umum jadi ya itu yang saya tahu seperti itu nah terus apakah kita akan ikut anak koas apa enggak denger saya denger-dengar sih iya betul kita akan ikut anak-anak koas oke dan apakah ada ujian atau enggak itu ujian setahu saya ya yang saya baca dari peraturan dari KKI jadi setelah selesai adaptasi kita baru diuji bukan berarti kita nanti akan ikut ujian tiap stase gitu oke seperti itu ya ini ada beberapa pertanyaan di chat enggak kamu oke ada masih ada pertanyaan mungkin yang terlewat saya tambahkan sedikit mohon maaf tadi keputus jadi untuk apa namanya adaptasi itu nanti modelnya bisa beda-beda tergantung universitasnya juga kalau di UI itu kita akan disediakan stase-stase yang besar-besar saja seperti dalam penyakit jantung ya intinya seperti yang dokter Kamal tadi bilang yang akan berguna untuk kita ke depannya terus untuk universitas lain itu yang masih awal-awal yang jarang digunakan untuk adaptasi biarannya dia langsung dibarengkan begitu saja dengan dokter-dokter koas jadi kayak anak koas betul lah untuk masalah ujiannya ada atau tidak itu juga tergantung universitas kalau dari unhas senior yang saya tanya dia juga mendapatkan ujian jadi sama persis seperti kita melakukan internship di Turki kalau kalau di Turki kita di klinik lah di surgery ruang surgery terus kita di ruang rawat inap dan lain-lain kita ikut seperti itu terus kita dapat materi juga dari dokternya setelah itu masa akhir nanti kita akan diuji apakah kita sudah belajar cukup atau masih kurang tapi untuk ujiannya itu nanti tetap pada akhirnya kita akan diuji di tadi-tadi yang ujian akhir adaptasi itu yang lebih menentukan jadi intinya selama adaptasi kalian gak perlu takut karena dari stas selama dua tahun terus intensif selama setahun tiga tahun kemampuan klinik itu insya Allah mencukupi untuk kita melakukan adaptasi di Indonesia tinggal kita melakukan pelengkapan-pelengkapan apa saja yang kurang dari kita seperti itu jadi untuk masalah ujian ketika kalian nanti mengulang pelajaran yang sudah ada itu kalian insya Allah lancarlah kalian akan lihat oh ini oh penyakit ini oh pengubatan ini diagnosisnya seperti ini insya Allah gak ada masalah yang perlu dibikirkan kalian harus mempersiapkan ujian yang akan kalian hadapi setelah adaptasi seperti itu selain itu dokter-dokter di Indonesia yang mengurus adaptasi di universitas itu mereka tidak akan mempersulit kita karena mereka istilahnya gimana ya cuma batu loncatan kita mereka juga kalau kita tanya akan menjawab kalau tidak tanya mengajar seperlunya saja seperti itu seperti formalitas dokter dari luar jadi tergantung dokter yang disana kadang diterima dengan baik kadang biasa saja kadang agak dilirik dari mata macam-macam oke yang penting kalian persiap adaptasi untuk ujian setelah adaptasi oke berarti ujian ujiannya itu enggak persetase tapi nanti ya bang setelah adaptasi itu ya untuk diunhas persetase dilakukan ujian persetase dilakukan ujian oke kalau berarti ada kemungkinan gagal juga ya bang misalnya misalnya kita gagal di stase besar itu misalnya di stase penyakit dalam kita tidak bisa lulus berarti kita akan ngulang lagi ya untuk itu seperti yang tadi saya bilang ketika kalian sudah menyelesaikan kuliah di Turki kalian kan sudah memiliki kemampuan klinik itu insya Allah untuk ujian di Indonesia itu akan cukup saya yakin kepada kalian semua untuk stase itu enggak akan ada masalah kalian ujian insya Allah dan selain itu dokter juga selalu mempermudah urusan-urusan anak-anak adaptan oke kita gagal mempelajari materi A mereka akan tanya materi B apakah kita sudah paham materi B atau belum kalau masih belum baru materi C materi C kalau kita sudah paham biarannya lah oke lanjut ke selanjutnya benar-benar oh seperti itu ya Bang ya terima kasih Bang Denny ini satu lagi pertanyaan sebenarnya berapa sih Bang kalau Abang tahu tuh biaya untuk adaptasi ini misalnya nih kita lulus di UNHAS itu kita bayarnya per semester apa-apa per tahun dan kalau Abang tahu berapa sih biayanya untuk penyetaraan siapa nih yang tahu Bang Denny mungkin ada dua informasi yang saya dapat kalau di Universitas Indonesia selama satu adaptasi itu biayanya 50 juta itu satu tahun dan memang jangka waktunya juga satu tahun untuk di UNHAS di UNHAS itu per semester 20 juta jangka waktunya satu setengah tahun jadi satu setengah semester untuk universitas lain saya masih kurang tahu kalau di UNHAR UNHAR itu juga lumayan besar ditambah katanya itu diambil uang bangunan juga jadi yang paling mahal kemungkinan di UNHAR rata-rata sih ya kisaran 20 jutaan adalah per semester 20 jutaan per semester ya Bang ya oke gak murah ya Bang ya memang seperti itulah seperti itu makanya harus semangat nih harus semangat mengumpulkan uang buat penyetaraan oke Bang makasih banyak ini pertanyaan sebenarnya masih ada pertanyaan ini Bang di kolom pertanyaan kita ini setelah dua pertanyaan ini bakal kita tutup ya Bang ya karena kita hargai untuk yang sudah bertanya ini ada dari Fatin Kolda nih Bang bertanya apakah kan kita gak menggunakan bahasa ibu ketika kuliah apakah itu menghalangi aktivitas kita Bang selama kuliah ataupun yang selama yang di luar kuliah apakah itu menghalangi Bang Dhani silahkan boleh ke Bang Dhani dulu itu maksudnya kuliah di pentingnya atau ketika kita dapat sih ketika ini Bang ya Assalamualaikum izin bertanya salah satu duka kita mengambil kedokteran di luar negeri adalah bahasa karena kita tidak menggunakan bahasa ibu nah dengan salah satu duka ini apakah dapat menghalangi kita untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan kedokteran terima kasih berarti ketika di Turki nya ini jadi begini kan kalau kita ambil yang dengan bahasa Turki saya sendiri menggunakan bahasa Turki kursusnya kemarin itu 6 bulan selesai habis itu 6 bulan itu 3 bulan free 3 bulan masuk universitas persiapan masuk universitas daftar ulang dan lain-lain itu selama itu saya mengembangkan kemampuan bahasa saya itu tetap kurang masih kurang masih kurang ini ada masalah kembali di jaringannya Bang Dhani bagaimana nih teman-teman apa menengar jawaban dari Bang Kamal dulu dari Bang Dhani saya jawab dulu ya kalau itu ya jawaban secara singkatnya kalau kita karena kita enggak pakai bahasa Ibu apakah mengganggu kalau kita enggak tahu bahasa Turki akan mengganggu jawaban saya jadi gini kan halaman saya waktu itu saya kan karena sekuliah saya bahasa Inggris saya langsung mulai kuliah ya tanpa persiapan bahasa Turki dulu nah waktu itu tahun pertama karena saya enggak bisa bahasa Turki sama sekali saya istilahnya jadi antisosial walaupun sebenarnya ingin bersosialisasi gitu jadi saran saya memang kalau misalnya enggak pakai bahasa Ibu pun harus mengembangkan bahasa Turki harus itu selama kita tinggal di Turki harus itu akan sangat berguna terutama kalau kalian nanti udah masuk rumah sakit berkomunikasi dengan pasien dengan dokter-dokter senior dengan dosen-dosen kalian untuk aktivitas di luarnya jelas akan sangat terbantu ketika kalian nanti sudah bisa bahasa Turki ya secara secara singkat seperti yang tadi saya bilang apakah akan mengganggu ya selama kalian enggak bisa bahasa Turki kalau kalian bisa bahasa Turki enggak enggak begitu enggak begitu menghambat bahkan mungkin habis membuka kesempatan untuk kalian oke Bang Dhani sudah kembali bergabung nih Bang Dhani ada kata-kata yang terputus nih Bang ya tadi sorry sinyalnya kalau sorry kenapa gini juga kurang tahu kita tadi awal saya sudah bilang kita itu startnya minus jadi enggak kayak orang Turki kita start dari nol tapi kita startnya minus dari segi bahasa intinya seperti itu jadi itu tergantung kalian selama kalian persiapan bahasa Turki kalau kalian mengikutinya itu kalian harus memanfaatkannya sebaik mungkin karena di tahun pertama jangan berpikir masalah kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Turki kalian harus memikirkan bagaimana caranya menaklukan materi-materi kedokteran tahun pertama terdebut dengan kemampuan bahasa kalian yang masih kurang seperti itu jadi pengalaman saya itu saya masuk kedokteran ujian pertama saya itu 35 dari 100 poin terus karena saya datangnya dua bulan eh apa ya dua dua minggu lebih telat saya dapat kesempatan untuk melakukan ujian ulang dan saya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dengan selain belajar bahasa juga belajar materi sebanyak-banyaknya jadi mumpung kalian mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri plus kalian mendapatkan jurusan kedokteran manfaatkanlah sebaik mungkin jadi saya yakin semuanya disini itu anak-anak yang rajin anak-anak yang sukses dengan kalian fokus terhadap apa tujuan kalian kalian harus fokus bagaimana cara kalian mencapai tujuan tersebut kalau kalian di kedokteran harus belajar berarti harus belajar kalau kalian harus menghafal harus menghafal tapi intinya tetap tidak ada istirahatnya kalian harus lanjut terus tidak ada istirahatnya beneran jadi ketika satu selesai satunya lanjut satu selesai satunya lanjut berlanjut terus selama 6 tahun seperti itu kecuali ketika mungkin summer school kalian bisa istirahat tapi di lain hal-hal tersebut kalian harus tetap fokus ingat minggu depan ada ujian ingat bulan depan ada ujian dan seterusnya jadi kalian tetap fokus dan kalau butuh refreshing ambil satu hari manfaatkan sebaik mungkin lakukan refreshing habis itu tetap fokus lagi oke begitu dia terima kasih banyak bang nah sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir dari Rahma tapi sepertinya tadi pertanyaan ini itu udah dijawab ya bang karena peluang untuk pertanyaannya itu apakah lebih banyak peluang kerja di Indonesia atau di Turki sepertinya tadi udah dijawab oleh bang Kamal kalau di Turki bisa jadi Aile Hekimlik atau dokter umum dan juga bisa kerja di NGO kalau bang Dhani ada ini lain gak di Turki itu supaya kita bisa kerja selain dua ini bisa kerja sebagai apa sih bang kalau bang Dhani pernah tahu mungkin ada juga kalau di swasta swasta kalian bebas kalian bebas selama kalian punya koneksi itu akan lebih mudah kalau tidak ada tinggal mengajukan ijazah kalian itu mereka akan melakukan filter terhadap kalian apakah mencukupi atau tidak tapi untuk mengenai gaji biasanya itu lebih rendah daripada dokter-dokter orang Turki orang Turkinya benar oke swasta terus Aile Hekimli oke kalian bisa mengajukan ikut program masuk ke Aile Hekimli orang Turki juga bisa dalam itu terus kalian juga bisa ke apa ya PMI itu kalau di kejelai kalian juga bisa masuk ke kejelai juga sebenarnya ada banyak kalian juga bisa jadi dokter dokter apa ya Is Hekimli apa dokter-dokter yang di pabrik gitu loh jadi di perusahaan atau di pabrik dokter khususnya Is Hekimli oke jadi bisa seperti itu juga ya Bang iya jadi sebenarnya macam-macam tinggal kalian mampu mengejar apa yang kalian inginkan atau tidak jadi kalau kalian punya koneksi kalau kalian merasa ada waktu bisa kalian manfaatkan kalau merasa tidak ada waktu kalian lebih fokus aja ke yang pasti-pasti saja seperti itu oke kalau ke Indonesia nya sendiri kalian ketika datang ke Indonesia melewati jalur yang sangat panjang tadi yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa nanti setelah kalian dapat STR kalian akan mendapatkan sama persis gak ada bedanya dengan dokter lulusan Indonesia oke jadi sebebas lah seperti itu ya ini sebelum kita adaptasi ini tetap walaupun mau sebagai dosen juga tidak bisa diakui ya Bang ya berarti tidak bisa memang harus adaptasi baru kita dianggap setara sama dokter yang ada di Indonesia lulusan Indonesia untuk itu jadi begini kemarin tuh sempat saya dengar untuk penyetaran jasa digunakan untuk praktek dokter atau untuk mengambil spesialis kedokteran jadi ada dua jalur oke kalau yang saya ambil itu untuk praktek kedokteran untuk jalur kuliah spesialis itu saya kurang tahu karena saya tidak mengajukan untuk adaptasi itu bisa tanya-tanya kalau yang bernyap langsung datang ke Indonesia untuk adaptasi dan mempunyai biaya tabungan mungkin bisa menggunakan jalur kedua bukan sebagai adaptasi praktek dokter tapi untuk adaptasi dokter spesialis maksudnya nanti setelah kalian selesai pengajuan itu kalian bisa mengajukan untuk spesialis dokter kalian akan melakukan sekolah spesialisnya itu di Indonesia seperti itu berarti gak perlu penyetaran dokter umumnya lagi ya bang ya bisa langsung spesialis ya tapi itu nanti juga akan membutuhkan waktu juga kalian harus mendaftar ke universitas untuk pengajuan spesialis itu setelah kalian ini cuma informasi yang saya dengar tapi jelasnya seperti apa saya masih belum tahu juga karena jalur yang ditempuh ini itu sangat jarang yang menggunakan kalian akan mengajukan ada ujian masuk juga sama seperti di Turki macam-macam ada tertulis ada wawancara ada praktek kalian kita anggap sekalian spesialis seperti biasa setelah pengajuan penyetaran hijasah untuk spesialis tadi setelah kalian lulus spesialis itu kalian secara langsung praktek spesialis seperti itu adaptasi dokter umum kemungkinan seperti itu prosiknya seperti itu yang saya dengar untuk jelasnya ada adaptasi atau tidak itu saya kurang tahu mungkin ada adaptasi cuma 6 bulan atau berapa mungkin juga tidak ada adaptasi itu masih belum saya ketahui oke deh seperti itu ya bang ya baiklah sepertinya sudah waktunya sudah di penghujung acara kita pada hari ini kita sudah bicara juga lama sekali lagi kita mau ucapin terima kasih banyak buat dokter Muhammad Muhtar Kamal dan juga kepada dokter Dhani Pringanto semoga waktu yang diberikan ini bermanfaat buat kita dan juga Allah membalas semua kebaikan kedua moderator kita ini tapi sebelum diakhiri kita akan masuk ke sesi foto dulu untuk dokumentasi jadi nanti ada teman kita yang bakalan ini ambil gambar gimana pada Bang Bang Rino ini belum bisa gak untuk ambil gambar bisa dibuka kameranya yang mau dibuka teman-teman yang belum buka bisa dibuka kameranya oke oke ini satu-satu dimulai buka mungkin ada memang yang gak mau buka ya udah apa-apa dan kita hitung ya satu dua tiga sekali lagi deh sekali lagi pakai gaya bebas deh semuanya satu dua tiga oke deh baiklah sekian acara kita pada hari ini terima kasih kepada kedua narasumber kita semoga semoga kita bisa buat lagi acara-acara gini mungkin ketika Bang Dandi dan Bang Kamal udah melaksanakan benar-benar lagi penyetaraannya gimana proses status-statusnya atau bahkan ketika selesai adaptasi kita bakalan tanya-tanya lagi nanti semoga kita gak ganggu ya Bang Kamal Bang Dandi semoga gak merasa terganggu dengan ini kita kekepuan kekepuan kita semua oke deh terima kasih buat teman-teman yang mau yaudah terima kasih buat semuanya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak